hai oke guys welcome to my channel Holong Tampo Bolonia teman-temannya nah disini saya berkunjung dulu ke tempat peternak yang ada di kampung saya pun ataupun di seberang rumah saya ya ya teman-teman ya kita lihat sini ada anak-anak bebek ya disini kita lihat ya ada berjumlah 300 ini katanya ya teman-temannya ternyata ternyata semua sehat-sehat ya puji Tuhan lah semua sehat-sehat disini ya ternak bebeknya ini paslah berumur 7 hari satu minggu lah sama dengan ternak saya yang ada di rumah ya ini dilihat teman-teman ternaknya bisa kita lihat secara detail ya bisa kita lihat inilah situasi ternaknya ternak yang ada di samping rumah saya inilah situasi ternaknya ternyata disini tidak dia tidak menggunakan jerami ya kawannya hanya tempat kandangnya dia gunakan dan jerami ya kalau disini tinggal tanahnya nah meras tanah untuk leluasa ataupun untuk bermain-main lah ternaknya makanya dia lepaskan begini supaya ternyatnya bisa lebih luas jalan-jalan ya kita lihat kita lihat disini ternaknya campur ada entok ya kawan-jalan ya entok juga ya tengok makannya lah juga ya kawan-jalan ya entok ada petiknya pun sehat-sehat ya kita tengok kita tengok selain dekat ya gemuk ya di sini air minumnya menggunakan tempahan batu ya kawan-jalan ya tapi di atas batu tesnya diletakkan ya supaya mungkin kurasa supaya nggak berenang-berenang bebeknya ya makanya di atas batu itu ditaruh tempat tesnya ya jadi tempat makannya kawan beginilah yang ada di tokonya lah toko ternak ya ini adalah di daerah yang terdekat lah bisa juga menggunakan tampa ya ini tengok punya petangka saya ini dia punya tampa di tengok dibikin ya tempat makanannya supaya makanannya tidak berceceran ataupun tidak tidak jauh ya Oh ternyata bebeknya ngerti juga ya kawan-nya waktu kita ambil dia bervideo nah bebeknya semua datang disini ya padahal saya bukan majikan nih ya saya pengunjungnya oke beginilah teman-teman ya aksi bebeknya ternyata di daerah kami ini di Resim Bamban ini ternyata peternak anak-anak titik banyak juga ya kawan-nya bukannya nyaku juga ya ini berjumlah 300 ya kawan-nya kita lihat bisa kita lihat kita jom di sana itulah tempat tidur dia ya menggunakan alas diram ya nah itu lampu yang di atas ya hanya udah diturunkan dari atas di mungkin ini untuk memperluas jalan-jalan ya ataupun untuk memperluas supaya mungkin kalau di atas dia sudah enggak jalan-jalan lagi ya nah 300 mungkin nggak mau belakangnya di sini ya kita lihat semua ya karena ya sihat-sihat ya yang pamannya kawan pun ada umpamanya kritik ataupun tanya-tanya ya silahkan dikomen ya jangan lupa ya di subscribe channel kolomnya supaya gimana supaya channel saya dapat diwigiat lagi mengembangkan suatu yang pasti ya inilah adalah peternakannya bagaimana solusinya ya silahkan di komen ya jangan lupa di yang bisa selesai ya inilah situasi kandangnya ya yang bisa menghibur saudara ataupun teman-temannya yang mau mengembangkan pernah silahkan ya inilah situasi disini ya tetap semangat tetap bersyukur apapun pekerjaan Anda ya tetap semangat tetap bersyukur apapun pekerjaan Anda jangan pernah menyerah tetaplah bekerja keras inilah situasi mungkin sama juga lah satu satu minggu lagi mungkin akan dilepaskan ke sawah karena saya dengar-dengar cerita tadi sudah dua sak ya ataupun sudah dua karung yang katanya pelet yang akan dikasih jadi namanya biayanya pun sudah makin besarlah ini mungkin kita satu minggu lagi akan dilepaskan ke sawah ya bisa kita jangkau ini sawahnya ya teman-temannya ialah sawahnya ya teman-temannya luas sangat ya ya rasa bamban ini sangat luas ya inilah sawahnya semuanya sudah panen ya tapi sini kendala air aja ya air untuk sawahnya kendala karena belum semuanya panen ya mungkin yang pertama-tama menanam lah yang mungkin bersiap panen tapi yang terakhir menanam nah belum siap panen ya habis itu kita kendala memasukkan air ya karena air ini merupakan dibutuk sangat dibutukkan ternaknya tapi disitu pula belum semuanya panen nah kalau kita masukkan nanti air ternyata semuanya orang belum panen nah mungkin kita kena marah ya ataupun kena tegur ya itu kita yang sangat tidak menghargai katanya mungkin kalau udah siap panen mungkin kita akan masukkan air ini kita akan lepaskan ini kita hangun di sawah ya ini punya tetangga ya ini tadi ternaknya luar biasa makanya saya videokan ini ya jadi bukan hanya saya aja yang berternak disini ya banyak juga yang berternaknya karena apa karena penghasilan tadi di sekarang ini kurang memadai ya kurang memadai satu rantai ini dia hanya dua goni ya dua goni yang dapat ya kurang memadai nggak dapat lagi tiga setengah tahun goni ya jadi disini pertanian kurang memadai lah penghasilannya makanya kebanyakan semua yang di daerah sebeban ini ada yang berternak ada yang bersemangka ya itulah mobilitasnya yang dilakukan setiap harinya karena kenapa karena mungkin perekonomian kita masyarakat ini yang ada disini mungkin kurang mencukup ya untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk kebutuhan untuk sekolah ataupun untuk kebutuhan yang lainnya ya makanya sini kebanyakan yang berternak banyaklah yang membuat asiatifnya lah oke teman-temannya cukup sekianlah dulu cerita saya ya mengenai ternak tetangga saya ini ya mungkin di video kalinya akan saya tunjukkan lagi ternak-tenak yang lainnya ya jangan lupa di subscribe di like supaya channel saya dapat berkembang ataupun membuat info-info tentang lainnya ya oke jangan lupa di subscribe ya di like di komen sampai jumpa sama dengan otom bolon see you next time thank you bye bye amen ya 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 Terima kasih.